Jadi ada kasus di mana seorang perempuan yang meninggal lalu tiba-tiba hidup kembali Ini cerita banyak di media sosial dan juga media-media mainstream Apa sebabnya? Saya akan bahas dalam Second Opinion Dr. Hito Berikutin Jadi kalau kita tahu, baca di berita nih ya Bahkan kita dengar ceritanya bahwa ada seorang perempuan yang tiba-tiba hidup kembali setelah dibilang meninggal Apa itu sebabnya? Karena ini cerita yang mungkin kita kira adalah sebuah mitos, sebuah fiksi Tapi kenyataannya memang terjadi Dan pernah dilaporkan dalam jurnal-jurnal artikel ilmiah Jadi ada semacam laporan kasus bahwa hal ini terjadi dan penyebabnya pun bervariasi Ada macam-macam penyebabnya Salah satunya adalah orang-orang yang mungkin mengalami gangguan metabolik Ada juga yang mengalami karena suatu hal hal kaliumnya meningkat Atau ada yang memang dikira meninggal Karena memang ketika diperiksa, detak jantungnya sangat lemah sampai tidak bisa terdeteksi waktu itu Nah ini kasus-kasus yang kebanyakan mungkin lama Sehingga semakin lama-makin lama orang makin belajar Dan makin tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya Nah dalam hal seperti ini mungkin kita nggak bisa komentar lebih jauh Karena kita nggak tahu nih persisnya sebenarnya perempuan itu sakitnya apa sih Dan memang maksudnya kondisi klinisnya waktu itu bagaimana Situasi dan kondisinya bagaimana Jadi saya tidak akan membahas kasus perempuan tersebut Namun saya membahas salah satu kemungkinannya adalah Orang yang mengalami gangguan hiperkalemia Atau di mana kelebihan garam kalium Ini bisa terjadi pada orang-orang yang punya gangguan diabetes Atau punya gangguan hipertensi Sampai akhirnya dia punya gagal ginjal Jadi artinya orang yang punya gangguan ginjal yang berat Sampai kaliumnya susah dikeluarkan Ginjal ini kan semacam filter Jadi kalau misalkan kita lihat filter itu dia membuang apa yang kita tidak butuhkan Dan dia mempertahankan apa yang tubuh masih butuhkan Nah kalau ginjal ini rusak Karena sebabapapun bisa karena autoimun Bisa karena orang diabetes Bisa karena orang gangguan ginjal Bahkan karena orang gagal jantung jangka lama Pompa jantungnya rusak Sehingga filternya pun ginjalnya pun ikut terganggu Maka muncullah keadaan hiperkalemia Hiperkalemia ini bisa menyebutkan gangguan irama jantung Jadi dalam tubuh kita secara singkat nih ya Kalium itu dia bertugas untuk mempertahankan keseimbangan sel Agar jantung atau sel-sel yang lain bisa dirangsang Nah khusus pada sel jantung Sel jantung ini kan otomatis Coba deh jantung kita kan nggak bisa kita suruh Coba jantung berhenti sebentar Nggak bisa Coba jantung agak cepat Nggak bisa Jantung kita akan berespon sesuai dengan keadaan kondisi kita Dan juga rangsangan dari luar Kalau dikagetin tiba-tiba Kaget nih ya Jantung tiba-tiba cepat Kalau kita olahraga Kaget jantung juga cepat Jadi jantung ini selalu berespon Terhadap sesuatu yang terjadi Dan juga termasuk dalam kondisi tubuh kita sendiri Nah kembali lagi tadi mengenai jantung yang punya generator sendiri Jadi harus seimbang nih kalium ini Nah kalau kalium berlebihan Dia akan menyebabkan mengalami aritmia Jantung ini akan mengalami gangguan listrik jantung Atau korslet jantungnya Kalau korslet itu dia menyebabkan Jadinya jantungnya kayak nggak berdenyut Jantung itu kayak nggak berdenyut gini Kalau cuma bergetar aja Jadi nggak bisa menghantarkan listrik jantung Jadinya ke bagian-bagian jantung yang lain secara baik Jadi akhirnya jantungnya itu pompanya juga nggak bagus Sampai terjadi Sirpulasi darah pun pas terganggu Termasuk juga ke otak dan ke sel-sel Yang lain lama-lama mengalami kematian Nah jadi akibatnya adalah Ya tadi Orang akhirnya bisa mengalami Gangguan irama jantung Shock Bahkan kematian Tetapi Ada caranya Kalau kita tahu bahwa Biasanya ada gangguan irama jantung yang berat Maka kita bisa memberikan obat-obatan Untuk menolong Menetralisir kalium yang tinggi tersebut Ya ada bisa dikasih Kalsium glukonas Bisa dikasih insulin Dan juga Kalau misalkan kita lakukan Kejut jantung Kayaknya kalau ceker gitu Jadi kalau di film-film Ada ceker Nah kan itu kan Jadi itu Maksudnya adalah Untuk bisa Mengembalikan irama jantung Meriset lagi Nah jadi Salah satu yang kita bisa lakukan adalah Hal demikian Nah tapi memang Obat-obatan tersebut Kadang-kadang kembalinya Responnya mungkin kan Bervariasi pada setiap orang Dan pada kasus yang sangat Amat jarang Dia responnya sangat lambat Jadi ketika jantung itu Terlalu lemah untuk dideteksi Dan mungkin sudah tidak ada respon lagi Tiba-tiba dia muncul lagi Mungkin karena ketika Sudah adalah kembali Respon dari Obat-obat tersebut yang diberikan Namun tentu saja Ini jarang sekali ya Kalau sampai bisa lama sekali Lalu dibilang Kok dibilang udah meninggal Misalnya begitu Ya karena Untuk keputusan orang meninggal pun Sudah ada prosedurnya juga Jadi contoh nih Bukan sekedar orang tidak bernafas Atau Tidak berdinyut lagi Nadinya ya Selain itu juga Jantungnya tidak terdengar Atau ketika kita EKG Rekam listrik jantung Dia flat aja Betulnya tidak ada aktivitas listrik jantung lagi Lalu yang terakhir Kalau memang sudah Betul-betul tidak respon lagi Matanya diperiksa biasanya Kalau matanya itu ada Respon Cahayanya Biasanya itu hitam-hitamnya Pupil kita Dia jadi kuncup Nah karena kan Dia respon terhadap cahaya Tapi kalau orang yang sudah meninggal Responnya gak ada Jadi dia udah tetap aja lebar gitu Nah itu makanya kita bisa bilang Wah ya orang ini sudah gak ada Sudah meninggal Itu pun setelah hal tersebut Biasanya kita Masih pantau beberapa saat Baru kita benar-benar bilang Oke ini sudah meninggal Sudah tidak ada respon sama sekali lagi Terhadap perangsangan dari luar Nah karena itu memang Banyak penjelasannya yang bisa terjadi Dan memang sekali lagi Itu tidak dapat apa yang terjadi Di kasus itu Namun dari laporan kasus yang terdahulu Ada sebabnya Kenapa ada orang disangka demikian Nah itu kan jarang sekali nih Yang paling sering aja deh Yang paling sering Kenapa sih orang yang meninggal Tiba-tiba hidup lagi gini Jadi Kadang-kadang orang tidak tahu Kalau saat orang itu jatuh Tiba-tiba kolaps Itu mungkin dia masih hidup sebenarnya Jadi kan dipanggil gak bangun-bangun nih Pak-pak atau bu gak bangun Nah itu harusnya kita mempraktikan RGP atau CPR Saat itu Dia memang dalam keadaan kolaps Henti jantung Tapi henti jantung Atau jantungnya berhenti Belum tentu dia lantas langsung meninggal Masih ada waktu untuk kita tolong dia Jadi caranya apa? Segera lakukan CPR CPR untuk orang awam bisa dilakukan Dengan cara apa? Pijat jantung Pijat jantung ini Kita tekan dari luar Dengan tujuan apa? Untuk bisa mengembalikan Mempertahankan sementara Fungsi jantung untuk mengompa darah Sirkulasi ke bagian-bagian tubuh yang vital Sampai nanti pertolongan datang Jadi sangat membantu Ada gak sih gunanya? Ada Orang-orang yang kolaps Atau henti jantung Di luar rumah sakit Dia memang kemungkinan Meninggal Itu 90% Tinggi sekali Tapi kalau cepat dilakukan CPR dengan benar RGP dengan benar Sampai pertolongan datang Atau sampai si orang ini Dibawa ke rumah sakit Dan dilakukan Bantuan hidup lanjut Dengan alat bantu nafas Juga dengan obat-obatan yang lebih mutakhir Maka kemungkinan dia Untuk hidup Meningkat 45% Jadi lumayan kan? Karena itu Saya anjurkan Bagi orang-orang Yang bekerja di tempat publik Bagi wartawan Polisi TNI Security Di orang-orang yang memang Bekerja di tempat banyak orang ada Dan Anda bisa jadi pahlawan Dengan cara mengolong orang tersebut Maka Anda mesti mempelajari Bagaimana melakukan CPR atau RGP Untuk orang awam Saya punya videonya Jadi inilah edukasi dari saya Semoga Gak ada ya kita lihat orang tiba-tiba Meninggal di hidup lagi ya Tapi gak apa sih Kalau hidup lagi Bagus Yang gak bagus adalah Kalau kita lihat Orang meninggal Terus kita gak bisa lakukan apa-apa Itu gak bagus Jadi karena itu Usahakanlah kita bisa berguna Kita bisa mengolong orang lain Taksikan saya di episode selanjutnya Anda boleh klik subscribe Supaya Anda bisa mendapatkan Informasi Secara free dari saya Mengenai kesehatan Tapi ketemu Hai sahabat Dr. Vito Akhir-akhir ini Mungkin sebagian orang Masih takut untuk rumah sakit Padahal mereka butuh Informasi kesehatan Dan juga Banyak sekali hoax yang beredar Dan ini sangat menyesatkan Karena itu saya memberikan Video saya secara gratis Anda boleh subscribe Secara free sekarang juga Anda boleh tekan Nombor lonceng Supaya setiap ada video baru Anda boleh mendapatkan Notifikasinya Dengan demikian Anda juga Men-support kami Mendukung kami Untuk terus memproduksi Video yang berguna Bagi masyarakat Terima kasih